Tahun 2003, kami merintis Baitul Mal Masjid Joko Karyan karena apa? Kita hanya punya 19 muzaki waktu itu. Zakat malnya hanya 5 juta setahun. Maka mulai kami buat program pemberdayaan ekonomi jamaah. Siapa mau usaha, ayo ini ada modal dari masjid. Pak, kami belum pernah pengalaman jualan. Nanti kalau enggak laku, jangan khawatir. Kalau enggak laku, diborong oleh masjid, jualan. Pak, panas ini. Masjid belikan tenda. Apa hasilnya? Sekarang kami punya 659 muzaki, 80 persen dulu mustahik. Zakat mal tahun ini 3,2 miliar. Infak 4 bulan, Praromadron sampai Idul Fitri 7 miliar, sehingga tahun ini kami sudah bisa membeli hotel dikaliurang 3,8 miliar. Untuk apa hotel? Untuk menguatkan ekonomi masjid. Karena masjid kami sudah dari 2009 mandiri. Artinya hidup tidak dari infak, tetapi dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi 100 persen biaya operasional masjid itu dari Badan Usaha Milik Masjid. Infaknya untuk kesejahteraan rakyat. Masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang lapar masjid berikan sembako. Kami setiap 15 hari memberikan bantuan sembako ke 480 kakak miskin, masih kita backup dengan ATM beras. Beras. Lebih dari seribu jiwa KTP-nya sudah kita program. Kalau dia perlu beras, ngambil di ATM masjid. Tidak boleh ada anak putus sekolah atau kuliah karena SPB. Akan dibayar oleh masjid. Sekarang sekolah-sekolah itu yang potong jalan, langsung nagihnya ke masjid. Pak ini, si A ini sekolah di sekolah kami, sudah 6 bulan enggak bayar SPB. Bayar oleh masjid. Bayar oleh masjid.